Intro Rekan Pak Sudir Senang dapat kembali berjumpa dalam acara pernikahan bahagia Bersama kami saya Penita Arya Syarosa dan istri saya Esther Kristiana Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami dia semakin bertumbuh Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen Pernikahan kita semakin kokoh Intimasi semakin meningkat dan Passion kita, gairah kita semakin menggelora Dalam episode kali ini kita akan bersama dengan komunitas Pasutri BYGM Build Your Great Merit GKI Kepaduri Jakarta Topik kita dalam episode kali ini adalah Komunikasi efektif dan membangun Kami berdua, saya dan Pendeta Aryanus Akan memberi penjelasan tentang pokok tertentu Lalu kita jeda untuk sharing Dan demikian selanjutnya Rekan Pak Sudir yang bergabung melalui Youtube dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia Dengan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan Kami akan segera memulai penjelasan tentang komunikasi efektif dan membangun Sebelum itu kita berdoa Minta tolong Ibu Grace untuk memimpin doa Mari kita satu di dalam doa Tuhan Allah Bapak yang bertakta dalam kerajaan surga Kalau pada malam ini kami masih bisa berkumpul Tuhan Di studio YKB ini Kiranya itu semua bukan suatu kebetulan Itu kemurahan hatimu Tuhan Biarlah sementara lagi kami akan membahas tentang konflik di dalam relasi Pak Sudri Tuhan Biarlah Engkau juga turut hadir Engkau yang mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kami Agar kami bisa konsen untuk sharing Untuk saling berbagi Sehingga boleh menjadi berkat bagi Pak Sudri lain Tuhan Berkati kami semua Tuhan Dan biarlah kami boleh bercakap-cakap Boleh berdiskusi Boleh sharing hanya di dalam nama Tuhan Dan juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami hidup Amin Rekan Pak Sudri Kami ingin memulai dengan mengutip dari Efesus 4 ayat 29 Rasul Paulus menuliskan Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu Supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Nasihat Rasul Paulus ini adalah kunci dalam mengembangkan komunikasi yang efektif Konstruktif Efektif dan membangun Dalam komunikasi sehari-hari dengan pasangan Jangan sampai kita mengeluarkan berita atau pesan yang kotor Maksudnya kotor disini adalah yang menghancurkan Yang melukai hati Sebaliknya seperti nasihat Paulus Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu Supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia Dalam nasihat Rasul Paulus ini sangat jelas ditegaskan bahwa Komunikasi bertujuan untuk membangun Setiap pesan yang kita sampaikan kepada pasangan kita Entah itu melalui kata-kata atau melalui syari-syari tertentu Hendaknya menciptakan kenyamanan Hendaknya menciptakan efek bahagia bagi pasangan kita Bagi dia yang kepada kita sedang atau hendak berkomunikasi Komunikasi yang kita bangun dalam relasi perkawinan Hendaknya membuat pasangan kita merasa diperhatikan Merasa dilindungi Merasa dihormati Dan pada saat yang sama Memberi hasil yang membangun relasi suami-istri Nah inilah yang kita sebut sebagai komunikasi efektif konstruktif Efektif dan membangun Komunikasi yang efektif dan membangun adalah komunikasi yang disampaikan Dengan penuh tenggang rasa Dan memperhatikan kebutuhan orang lain Dalam hal ini Memperhatikan, mempertimbangkan kebutuhan pasangan kita Saya ulangi ya Komunikasi yang efektif dan membangun adalah Komunikasi yang disampaikan dengan penuh tenggang rasa Dan memperhatikan kebutuhan orang lain Memperhatikan kebutuhan pasangan kita Ketika kita hendak menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita Kita tidak boleh hanya menyampaikan apa yang mau kita sampaikan Apa yang ada dalam pikiran melulu ingin menyampaikan, mengeluarkan, menumpahkan Apa yang kita pikirkan atau ada yang sedang berkecamung di dalam hati kita Kita tidak hanya hendak menyampaikan sesuatu Melainkan mempunyai sesuatu untuk disampaikan Kita tidak hanya hendak menyampaikan sesuatu Melainkan menyampaikan sesuatu untuk mempunyai sesuatu untuk kita sampaikan Bukan sekedar kalau meminjam term dalam bahasa Inggris Bukan I have to tell you something Bukan hanya I have to tell you something Melainkan I have something to tell you Nah ketika memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada pasangan Lihatlah keadaannya terlebih dahulu Bagaimana keadaannya Kita memperhatikan kebutuhannya Dengan melihat keadaannya Kita memperhatikan apa kebutuhannya Apa yang ia perlukan pada saat ini Apakah berita atau sesuatu yang hendak kita sampaikan ini Pesan yang mau kita komunikasikan itu adalah pesan yang ingin ia dengarkan pada saat itu Atau sebaliknya Kalau kita menyampaikan pesan ini Ia akan merasa dilukai Ketika memiliki sesuatu untuk dikomunikasikan kepada pasangan Kita harus benar-benar mempertimbangkan Apakah kalau kita sampaikan itu sekarang ini Akan mencapai hasil yang optimal atau tidak Apakah tujuan kita dalam menyampaikan pesan itu Menyampaikan isi pikiran, isi hati itu Akan tercapai dengan baik enggak Kalau kita sampaikan pada saat ini Apakah pesan yang hendak kita sampaikan itu membuat dia marah atau tidak Atau kalau dia tidak marah pun Pertimbangkanlah apakah mengkomunikasikan pesan itu pada saat ini Akan membuat yang kita harapkan darinya Respons yang kita harapkan darinya Akan tercapai atau tidak Singkatnya Kalau kita memiliki pesan atau sesuatu Yang ingin kita sampaikan kepada pasangan kita Maka kita harus terlebih dahulu Memperhatikan bagaimana keadaannya Kalau kita tidak memahami dengan baik Keadaannya Kita tidak bisa mengerti Kita tidak tahu persis Maka lebih baik Tanyakan bagaimana keadaannya Bagaimana harinya pada saat itu Keadaan pasangan kita itulah yang kita pakai sebagai dasar Sebagai dasar untuk memutuskan kemudian Apakah yang hendak kita sampaikan ini Yang sudah kita siapkan ini Untuk kita komunikasi ini Tepat kalau disampaikan pada saat itu Atau harus menundanya Dan menanti saat atau kesempatan yang lebih baik Sebelum melanjutkan telakah atas topik kita ini Kita berhenti sejenak untuk sharing tentang pokok berikut ini Rekan Pak Sutri yang bergabung melalui Youtube Dapat menulis sharingnya di chatroom atau kolom komentar Namun sebelum itu Kita saksikan dulu beberapa informasi berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih masih bersama-sama dengan kami dalam acara pernikahan bahagia Kita sedang membahas topik komunikasi efektif dan membangun dalam pernikahan Kita bersama dengan komunitas Pak Sutri BYGM GKI Kepaduri Jakarta Seperti itulah kami sampaikan di ujung segmen pertama tadi Kita sekarang akan saling sharing tentang pokok berikut ini Adakah pengalaman, suatu pengalaman ketika menyampaikan suatu hal Entah berita gembira atau persoalan mungkin kepada pasangan Dan di respon dengan tidak menyenangkan Kemudian bagaimana ujung peristiwa ini Nah apakah ada rekan-rekan disini yang punya pengalaman itu? Mungkin Pak Sutri Lambert dan Yuli Apakah punya pengalaman ketika menyampaikan suatu hal Berita gembirakah Atau berita yang tidak menyenangkan Atau bahkan persoalan kepada pasangan Kemudian di respon tidak menyenangkan Pak Cindar ada sharing tentang ini Bisa ngomong sesuatu atau sampaikan sesuatu Ternyata di respon dulu kok gini respon saya gitu Ya dalam hal ini Saya selalu teringat Kata-kata orang tua saya Atau juga ini juga sebuah Pepatah Tiongkok kuno yang mengajarkan Kalau Anda keluar rumah Lihatlah cuaca Tapi kalau kita akan mau pulang ke rumah Lihatlah wajah yang ada di dalam rumah ini Nah kadang Kita sampai rumah Ada sesuatu yang ingin disampaikan Kalau yang baik sih Oke lah Tapi kalau Ada sesuatu yang kurang Menyenangkan Mungkin apa Saya bisa lihat wajahnya dulu Yang di rumah ini 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 pasti gak nih saya ngomong gitu Cuman ya kadang-kadang meleset juga gitu Yang mau leset itu Mesti cerita gak yang mau leset Lihat pepatah itu Akhirnya Yang kita sampaikan itu Cerita Yang meleset itu Nah ini yang gak bisa dihindari Kadang-kadang Ada yang Yang kita mau Mungkin ada yang kita mau sampaikan Ternyata Ini kurang berkenan Mendengarnya gitu Apa kata Pak Rianus Apa tuh Apa tuh Bisa diseringkan gak Caranya sih Kayak komplenan lah Gitu Ada kontenan gitu kan Kadang Kadang Kita Lagi Di luar Gitu Telepon aja gitu Kangen Pak Nah kadang-kadang Kita Aduh Udah tau kita Lagi Ada meeting Apa Gitu kan Nah Kita pulang Pengen Pengen Sampaikan Yang Ya gak usah segitu Kencat lah Nah kadang-kadang kita lihat Ya sebetulnya ini Ini pas nih Udah saya ngomong Tapi ternyata juga Gak pas juga Gitu Akhirnya ya Jadi berantakan Yang ini kita sampaikan Malah gak sampai gitu Beritanya itu Pesannya Jadi Meleset nih Yang kita pikirkan Ini momen yang pas Artinya kita sudah Mempertimbangkan pun Bisa Meleset ya Apalagi Kalau kita Tidak Mempertimbangkan Iya Apalagi Langsung cepat-cepat Pulang Langsung Mote-mote Gitu kan Lebih parah lagi Kalau Bu Lince Cintar itu Agak Ini ya Apa Cocek Begitu Kadang Diajak ngomong Kadang-kadang Saya ingin Menyampaikan Sesuatu Saya pikir Wah Pulang Saya mau cerita sama dia Dengan pikiran Bisa senang Kalau dia lagi Mungkin karena Pekerjaannya Atau gimana Jadi kadang-kadang Apa yang saya sampaikan Kayaknya Gak ada respon gitu Cuma biasa-biasa aja gitu Jadi Kadang Kesel gitu loh Pak Lalu biasanya Kalau udah begitu Ujungnya gimana kan Saya ingatkan Pak Cintar Bulin Juga pernah cerita Di acara kita ini juga Bahwa Gak pernah membiarkan Sesuatu itu Sampai esok pagi kan Nah lalu Gimana ujungnya tuh Ketika Ini Gue mau cerita Tapi kok Enggak Dinyahut Enggak Ditenggepin Enggak Kan kesel Itu ujungnya gimana Diperbaikinya gimana Itu baik Cintar Maupun saya Orangnya begitu Pak Kalau udah Saya begitu Sebentar Hilang gitu Oh Hilang dengan sendirinya ya Tidak 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 Melakukan apapun Untuk membereskan Yang tadi itu Karena kita Biasa kadang-kadang Pikir Ah gak terlalu penting Gitu Pak Cintar Maupun saya Suka begitu Pak Jadi Kadang-kadang Udah Dibawa nonton Atau Dibawa canda Udah hilang Oke oke Terima kasih Yang lain Yang lain Pak Yos Bulea Ada 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 pengalaman Seperti ini Ya Bagi kami sih Dengan berjalannya Waktu Pernikahan Kita Makin bisa Menyesuaikan Diri Dan makin kenal Siapa pasangan Karena terkait Dengan timing Jadi pada saat-saat tertentu Tepat Menyampaikan Dan kadang-kadang Pada waktu-waktu tertentu Belum tepat Jadi Makin lama Kami makin bisa Mengerti Timing apa Yang Diperlukan Sehingga kita bisa Menyampaikan pesan Kira-kira Demikian Tapi Pernah punya pengalaman Seperti ini gak Pak Yos Bagaimana Akhirnya itu Didandanin Begitu Kalau sempat Kesel Karena Cut timing Gak tepat Atau menurut kita Tamping tepat Tapi Responnya Kurang Baik Begitu Jadi Kalau saya Pernah nih Pak Tapi Jadi gini Sekarang kan Pandemi ya Jadi kalau kita Keluar dari rumah Itu biasanya Kalau perempuan itu kan Begitu pulang Dari luar Masuk ke dalam Kemana pun itu Tetap harus cuci rambut kan Jadi keramas Mandi Keramas itu Dari atas sampai bawah Terus Yos ini Orangnya Kalau saya Orangnya Rada Gak Gak Terlalu Ya bersih Tapi tidak terlalu Apa ya Dia agak sedikit Parnok gitu Pak Jadi kalau keluar Harus keramas Pokoknya Mesti cuci tangan Mesti cuci kaki Pokoknya Udah ribet dah pokoknya Nah Saya keluar kan Kalau saya keluar Itu udah Sehari itu Tiga kali keluar Dia tiga kali keramas kan Pak Jadi saya kesel gitu kan Terus Satu saat Dia tiap kali bilang Ayo Mandi Keramas Gini Saya kesel Nah itu saya Saya pikir nih caranya Bagaimana ya Akhirnya Ketika keluar lagi Satu hari Keluar lagi Saya ambil itu Saya ambil selendam Pak Saya ambil selendam Saya ikut rambut saya Saya tutupin Kayak pakai jilbab Begitu tuh Saya tutupin Saya bilang gini Oke saya ikut kamu sekarang Keluar Tapi saya pakai Itu apa Kain saya tutupin di kepala Dia kaget kali Itu reaksi saya Saya kesel benar Kalau dia ngomong seperti itu Terus Saya pakai itu Saya keluar Waduh Dia kaget Ini sebagai Cara saya Gak suka Cara dia menyampaikan itu Suruh keramas gitu ya Terus Saya pakai Kayak Kain begitu Oke lah Saya keluar Saya ikut kamu Saya seperti ini nih Jadi saya gak usah pulang Cuci rambut lagi Ya bayangin aja Kita perempuan Tiga kali Empat kali keluar Suruh cuci rambut Yang ribet ya Repot sekali kan Nah Terus kemudian Reaksi dia Gak suka juga Dia gak mau Saya pakai itu Tetap harus keramas Saya juga gak mau Suruh keramas terus-terusan Jadi akhirnya Kita tetap Diam tuh Dia juga Kesel Saya juga kesel Duduan kesel pokoknya Gak nyampe tuh Komunikasinya gak nyampe Slack pokoknya Nah terus Udah Kita gak bicarakan lagi Kita gak bicarakan lagi Selang Waktu Demi waktu Demi waktu Mungkin Keselan saya mulai Memenda Apa Menurun Menurun Terus kemudian Pandemi makin lama Makin lebih kuat Apa Tekanannya Lalu akhirnya Ya udah Saya setiap kali keluar Saya sabar Ya udah Saya keramas Saya sabar Saya keramas lagi Tiga kali keluar Saya keramas lagi Nah Dia ya diem juga Tapi bukan selesai hari itu juga Tapi Ya berdasarkan pengertian-pengertian Yang udah Berjalan sambil lama Sambil apa Lewat waktu Akhirnya Saya bisa Bisa terima lah Oke lah Saya keramas tiga kali Tiga kali Empat kali Empat kali dah Gitu Saya paling kesel Bener disuruh keramas Pada waktu itu Setiap kali Bayangin pak Rambut begini Suruh keramas Waktu itu rambut saya Agak panjang tuh Sebelum potong kan Waktu pandemi itu Kita gak bisa keluar Ke salon Suruh keramas Terus Saya kesel bener Padahal saya pakai topi Pakai topi Dia gak setuju Saya pakai Kain selendang Keluar Dia gak setuju juga Dia marah Marah Dia kesel Saya tahu dia kesel Emang saya pengen bikin dia kesel Gitu kan Bener-bener Udah Nah tapi lewat Beberapa waktu Gitu yaudah saya Oke lah Mungkin bener juga ya Saya takutnya Kalau saya ngelawan Nanti bener-bener kejadian Misalkan saya kena Corona dan sebagainya ya Saya gak mau juga Saya takut juga kan Akhirnya yaudah Lewat waktu Demi waktu Saya mencoba Menyerap itu Yaudah oke lah Tuh cuman soal keramas doang ya Yaudah Jadi kita keramas Setiap kali pulang Keluar keramas Yaudah Begitu aja Ya akhirnya sih Ya selesainya begitu Pak Itu aja Mencoba mengerti tujuan pes Jadi sebenarnya Ini kan Bukan soal keadaan Bulea yang tidak siap menerima Pesan Yang hendak di komunitas Tapi sebenarnya Pesannya sendiri gak disukai gitu ya 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 Pesan Akhirnya bisa Mengerti setelah Ya belajar Atau melihat Apa yang ada di balik pesan itu Bahwa tujuannya Supaya jangan sampai Terpapar Covid-19 Begitu ya Iya Oke oke Mau ditambahin Pak Yus ini Reaksi dia Coba ditanya Pak Reaksi dia gimana Pak Waktu itu gimana Pak Yus Ketika Keluar pake apa itu Pake Pake selendasnya Bebet-bebet kepala saya Gimana Cukup Cukup No response Oke oke Terima kasih Oke kita lanjut dulu ya Saya lanjutkan dulu sedikit Penjelasan lagi tentang Topik kita Jadi begini Komunikasi efektif Konstruktif Atau komunikasi Dan membangun ini Bertujuan untuk Memecahkan masalah Bukan sekadar Menyampaikan pesan Ya Jadi ada tujuan Yang mau dicapai Ketika kita Mau mengatakan sesuatu Bukan sekadar Pengen ngomong Jadi sekali lagi Bukan sekadar I have to do something Melainkan I have something to tell you Pesan itu Mesti mempunyai Tujuan tertentu Kalau kita hendak Menyampaikan sesuatu Tanyakanlah Apa yang saya harapkan Dengan menyampaikan Pesan ini Apa yang saya harapkan Dengan menyampaikan Pesan ini Dalam komunikasi Efektif dan membangun ini Kejujuran Atas apa Yang sedang terjadi Menjadi Sangat penting Artinya Baik hal-hal yang Positif Maupun yang negatif Dapat saja Disampaikan Ya Dengan mempertimbangkan Tadi Apa tujuan Menyampaikan Entah yang positif Entah yang negatif Kita tidak boleh Menjebak Menjebak diri kita Dalam hal-hal yang Menyenangkan saja Dalam hal-hal yang Positif saja Hal-hal yang negatif Seperti Umpan balik Umpan balik tertentu Untuk Perbaikan Perbaikan tertentu Perlu juga Disampaikan Kepada pasangan kita Kepada suami Atau istri Nah kembali kita Berani sejenak lagi Untuk mencoba Saling berbagi lagi Mengenai ini Apa yang dapat Menghalangi kita Untuk Berbicara Secara Jujur Kepada pasangan Ya Apa Ya kan ada banyak orang itu Yang Sebulah Tidak mau jujur Menyampaikan sesuatu Karena ada Apa ya Ketakutan Ketakutan tertentu Nah apa Apa ketakutan Ketakutan yang ada Apa yang menghalangi kita Untuk Untuk apa namanya Bisa bicara secara jujur Kepada Kepada Pasangan Bu Grace Bisa Bisa tolong Apa sih Yang bisa menghalangi Kita berkata jujur Kalau saya sih Sebenarnya Pak Hadi tuh Enggak Enggak ada yang Enggak jujur sih Pak Maksudnya terbuka Terbuka banget Begitu ya Enggak ada halangan Oh takut Apa Gini enggak Cuman Yang suka Jadi slep Atau yang suka Jadi kendala Tuh Apa Enggak suka serius Gitu Tanya Pak Hadi Kita ngomong tuh serius Padahal saya udah bilang Apa Saya mau ngomong Penting And serius And Pokoknya Ini deh ya Ntar dia Pokoknya Ya Responnya Alah Gini gitu Gini gitu Selalu punya dalih Tetapi dalihnya itu Bukan Bukan mempertahankan Bukan mempertahankan diri Tapi Semacam gak serius Gitu Balik lagi Misalnya Saya balik Enggak Saya ngomong gitu Kan lebar Kembali lagi Pokoknya Tetap lagi Begitu Jadi Ya Ngeres lah Istilahnya Begitu Itu yang paling Kadang-kadang Itu yang jadi kendala Sebuah saya Tapi kalau Soal terbuka Saya Terbuka Pak Hadi Terbuka Jadi gak ada Sesuatu yang menghalangi Untuk mengatakan Apapun secara jujur ya Iya Cuman itu aja Itu dari awal Pernikahan ya Bu Grace Iya Awal pernikahan Jadi memang Saya kan orangnya Kepet banget gitu Jadi apa-apa Saya ingin sampaikan Sampai setelah-setelah Dia juga terbuka banget gitu Jadi memang Sampai sekarang sih Memang itu terbuka Itu kita gak masalah ya Jujur itu gak masalah Tetapi itu satu hal itu Kalau dia lagi Ya Sukanya ngeles gitu Apa Dia membawa Kayak Bukan bercanda juga Ya Saya berbicara Ini saya nilus Saya mau ngomongnya Saya nilus Bercanda aja Jadi gitu Misalnya tadi Kejadian Seperti kayak mulai Apalagi di masa pandemi Begini ya Itu Terbalikan itu Yang Pak Yusus Sayangnya Itu kan Ya Yang paham itu Apa Ya Saya sampai bilang Buset ya Tapi ya itu Jadi ngomongnya Lagi gitu loh Misalnya Saya pakai Apa Master Suruh Master Double Begitu ya Kalau keluar kan Sekarang katanya Suruh Master Double Apalagi mungkin Karena sensitif Ya Habinya rendah Apa Tubuhnya Imunnya Ini ya Jadi Saya jadi Semakin Takut Nah Terus Terima Segitu Kan Saya bilang Kan Rabut Juga Gak 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 Kalau Saya Bisa Dua Kali Dua Kali Kalau Keluar Bisa Itu Makanya Saya Sekarang Saya rencanakan Kalau Keluar Itu Oh Oke Mau Buang Ini Sudah Sekali Terus Pulang Gak Keluar Lagi Itu Itu Yang Saya Sifat Tapi Terbalik Jadi Saya Akalin Itu Mentok Kadang-kadang Itu Bisa Ribit Berantem Bisa Agri Agri Terus Saya Akalin Yaudah Saya Sudah Itu Aja Satu Sprayer Kecil Di Dua 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 Pokoknya Rajin Rajin Gak Saya Biar Gak Tangan Gak Lumpas Mau Apa Bikin Seksan Pokoknya Asal Seolahraga Masang Sepatu Saya Semprot Umum Dari Mobil Saya Semprot At Lain Kalau Dia Sampai Belum Mandi Nge-pats Sampai Cuci tangan Nggak 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 Bawa Semprotan Jadi Abis itu Semprot Terutama Ini Lopak Tangan Sampai Basah Itu Sampai Sebagai Jadi Mencari Cara Lain Untuk Kan Ada Pesan Yang Mau Disampaikan Tadi Kan Ya Tadi Soal Misalnya Tadi Soal Disiplin Ketak Dalam Protokol Kesehatan Ya Ya Kan Ketika Cara Verbal Ini Tidak Mempan Atau Cenderung Dalam Tenang Kuti Mendapat Perlawanan Begitu Misalnya Dicari Cara Lain Supaya Tujuannya Tercapai Karena Memang Ada Sesuatu Yang Penting Yang Dalam Saya Ngomong Ini Bukan Segera Saya Mau Nyampaikan Ini Bukan Karena Hanya Pengen Ngomong Tapi Memang Penting Untuk Menjaga Dengan Ketat Protokol Kesehatan Dicari Jalan Supaya Itu Bisa Tercapai Oke Makasih Makasih Bu Grace Ada lagi yang mau sering tentang ini Apa sih yang dapat menghalangi kita untuk Mengatakan segala sesuatu dengan jujur Atau mungkin sekalian dengan pertanyaan berikut ya Apakah segala sesuatu harus kita ceritakan gak kepada pasangan Gimana Bu Kalau saya sih Iya Jadi segala sesuatu harus kita ceritakan kepada pasangan ya Jadi Jadi lama-lama dia ketularan juga Kan kalau laki kan kadang-kadang suka les bicara ya Tetapi karena saya dari dulu kebiasaan apapun detail, kecil, apa perfect gitu Tidak saya sampaikan itu dengan terbuka lama-lama ya dia juga ketularan juga Oke Padila Butina Saya sih udah kompromi dulu Pak Untuk pandemi ini Tiap kali pulang seprot Tiap kali pulang lagi mandi Jadi satu hari paling satu kali turut ke bawah Kalau dapat belanja online Begitu datang Kita gak ambil dulu Kalau kita mau pergi baru kita ambil Jadi gak tiap kali mandi Maksudnya bukan tiap kali mandi Maksudnya dalam banyak hal Kalau khususnya pandemi sih kita bikin konsensus Pak Oke Jadi misalnya kalau habis pergi Ya sudah nomor satu kaki dulu disemprot Terus sandalnya disemprot taruh di luar Terus kita masuk Yaudah kalau baju dilepas segala macem Terus kekal mandi Jadi konsensus aja Kalau yang soal-soal seperti itu sih Kita mah banyaknya Kurang nyambungnya ke hal-hal yang sepele Pak Malahan Misalnya Gak tau lah Pokoknya Yang aneh-aneh lah pokoknya Gak ngerti saya juga Pak Pokoknya ada aja kalau mau jadi ribut Tapi kalau yang hal-hal yang misalnya Ya pandemi lah Terus tentang protokol Terus tentang apa Kalau kita keluar dari mobil Mobilnya dinyalain UV UV light di dalam mobil Atau apa itu sih Kita konsensus aja Gak jadi masalah Tapi kalau yang Sepele-sepele gak tau Pak Gak bisa diseditain apa ya yang sepele ya Pokoknya Cetak bengek gitu Pak Gak perlunya diributin jadi ribut Hal-hal yang sederhana ya Iya Nah tapi kan tadi yang saya mau tau nih Apakah menurut Padilo Butina Segala sesuatu itu Harus kita Ceritakan gak sih Kepada pasangan Gak perlu lah Gak perlu Apa yang harus diceritakan Kepada pasangan Yang senang-senang aja lah Yang senang-senang Iya Yang bikin kesel Jangan diceritain Kalau bisa Tapi saya setuju Pak Gak usah cerita semua Ngapain diceritain Kalau tau itu Sepele Atau Kalau diceritain jadi ribut Oke Ya udah aja Jadi tidak segala sesuatu Harus diceritakan kepada pasangan ya Iya Nah apa kalau gitu Apa Apa Cara memilihnya Kalau yang ini Mesti diceritakan gitu Kalau yang prinsip Kalau yang Apa misalnya Yang gimana ya Yang prinsipnya misalnya Habis yang prinsipnya udah dijalani Pak Jadi lupa deh Apa ya Ya pokoknya Kalau misalnya Kalau contohnya pandemi aja Yang prinsip-prinsip Prokes Sesuai standar kami ya Pak ya Mungkin buat orang lain kurang Atau kelebihan Kami gak tau dah Itu sih kita konsensus aja Misalnya Dia tanya Kenapa sih makanan semua Mesti dikukus misalnya Terus Udah deh Jangan ikut campur Pokoknya Kalau urusan makanan Urusan saya Kalau urusan Barang dateng gitu ya Semprot segala macem Itu urusan dia Pak Udah aja sesuai sama Tugasnya Pak Sesuai job description ya Iya betul Oke oke Pak Tadi Saya lihat Pak Yos Bulu ya ketawa-ketawa nih Tadi ketika Pak Dilo punya cerita Ini Apakah segala sesuatu Harus diceritakan Kalau enggak Apa yang harus kita ceritakan Yang ini gak boleh Gak diceritakan gitu loh Kalau saya sih memang Hal-hal yang terkait dengan Kami berdua Tentu Kami ceritakan Semua Yang tidak diceritakan Misalnya Pekerjaan di kantor Detailnya Bagaimana-bagaimana Ya itu tentu tidak perlu lah Tapi Yang related Itu Disampaikan Mengenai Keliatannya perusahaan kami Perusahaan kita Bagaimana Itu Diceritakan Tetapi detailnya Si ini mengerjakan ini Ya gak perlu lah Pak Kayak gitu Kayak gitu Tapi yang penting Apa yang berkaitan Dengan Kami berdua Keluarga Itu kami ceritakan Terus hal-hal yang menjadi Beban Yang menjadi Pemikiran Pemikiran Perasaan Itu disampaikan Jadi yang berkaitan Dengan Entah mendukung Entah mengganggu Relasi ya Berarti Perjumpaan dengan orang Ceritakan enggak Pak Yos Kalau memang Ada Kaitan dengan Kami Tentu Diceritakan Tapi kalau tidak ada Kalau misalnya ketemu Sama orang Bang Ano Ya Enggak Enggak ada Enggak ada Konektivitasnya Kalau juga enggak ya Iya Diceritakan itu Siapa itu Kan juga Enggak Enggak make sense Untuk diceritakan Tapi kalau Oh Blue Kita Pernah berteman Kemudian Tiba-tiba Ada lagi Ketemu Itu yang Berkaitan dengan kami Kita ceritakan Oke Mau tambahin Mulia Jadi kalau Yos pulang Dari kantor Ya kita betul Tadi Cinder bilang Kalau Mau keluar Lihat cuaca Kalau ke dalam Lihat wajah Siapa yang ada Di rumah Gitu ya Cinder Nah Kalau saya Lihat juga Muka dia Seperti apa Kira-kira Itu kan kelihatan Jadi Ya saya Gak tahu Dia lihat Muka saya Bagaimana Atau saya Lihat Yang pasti Saya lihat Muka dia Kalau sudah Saya ada Sesuatu yang Mau saya Omong Pasti saya Lihat dulu Lihat dulu Mukanya dia Seperti apa Dia setelah Mandi Setelah selesai Kita duduk Di meja Makan Terus Kita yang Ngobrol-ngobrol Sedikit Lalu saya Bilang Ya ini Ada hal Yang penting Yang kita Harus Bicarakan Malam ini Terus Dia tanya Apa tuh Apa tuh Terus saya bilang Nanti Setelah selesai Makan Kita akan Bahas Jadi Saya gak langsung Ceritakan Pada saat itu Enggak Karena takut Reaksinya Menjadi Tidak nafsu Makan Tidak enak Itu Mungkin Menurut saya Gak pas Jadi setelah Kita makan Baru kita Mengambil tempat Ruangan Di kamar Di study room Lalu kita pasang AC Lalu saya mulai Pelan-pelan Ceritakan Nama dia Nah Dia denger aja Saya bilang denger dulu Nanti saya cerita dulu Cerita 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 Baru dia mulai Memberikan tanggapannya Jadi saya rasa Secara jujur Tetap harus diomongin Cuma mungkin Waktunya Dan caranya Pak Jadi waktu itu Ya seperti itu Tetap harus jujur Dikatakan Memang susah Tapi Kita butuh Lihat situasi dulu Dia bagaimana Setelah itu kita ambil waktu Dan Dengan saya bilang Nanti Kita bicara di kamar Itu berarti Ada hal yang Serius Yang penting Yang saya harus Sampaikan Mau tidak mau Enak gak enak Jadi Saya memberikan Hal itu sebagai Sinyal Apa ya Ada sesuatu nih Yang kita harus Tanggapi Dan bahas bersama Dan sangat penting Jadi saya Memisahkan dulu Tidak waktu makan Apa tidak Tapi setelah selesai Baru kita masuk kamar Kita pasang AC Atau Study room Terus kita duduk Baru saya ceritakan Jadi itu Bagian dari Ritus ya Ritus Mempersiapkan Pak Yos Untuk mendengarkan Sesuatu Termasuk Kalau ada hal-hal Yang barangkali Tidak menyenangkan Betul Tidak menyenangkan Menarik ya Nah Boleh gak Pak Yos atau boleh ya Saya Lanjutkan pertanyaan ini Bagaimana Respons Ketika Mendengarkan Sebutlah Umpan balik Atau apa Umpamu yang sifatnya Kurang menyenangkan Misalnya Dalam tanah putih Kritik lah Gitu Memberi pesan Misalnya kamu tuh Gini-gini Ya misalnya Masakanmu gak enak Ya Atau kamu Apalah Yang menyampaikan Yang menurut pesan kita Kita melakukan Kesalahan Begitu Bagaimana responsnya Bagaimana Respons itu Ya Saya itu Ya yang tadi itu Pak Yang saya gak suka banget Respons itu Ketika pulang Harus keramas itu Pak Itu saya Itu kan Tidak Jadi misalnya Sifatnya Pesan yang Dalam tanah putih Mengkritik gitu loh Misalnya saya di Krismester nih Kamu tuh gini-gini Itu kan Umpan balik Negatif Ketika pernah gak Mendapat umpan balik Negatif Dari pasangan Dan apa Respons Bagaimana Merespons Umpan balik Negatif Biasa saja Oke Tadi kan Kalau tadi Dengar boleh kan Setelah ngomong Di respons Lalu Respon seperti apa Itu jarang ya Kalau negatif Jarang ya Kalau makanan Malah saya bersyukur Sekali Dia sudah 32 tahun Menyajikan Makanan enak Setiap hari Tanpa henti Meskipun Tahu bahwa itu Susah Biasanya sih Saya gak Sampaikan hal-hal Yang Mengkritik Dimana yang Negatif ya Mungkin Lewat usia Pernikahan ya Pak ya Kami berdua Merasa lebih Kenal ya Saling lebih Kenal Jadi Agak jarang juga Kita mengalami Umpan yang kita kasih Lalu bersikap negatif Kembalinya gitu Itu udah semakin Kadarnya itu semakin Semakin tidak ada Karena saling Lebih saling tahu gitu ya Itu yang kita rasakan ya Jadi umpan balik Yang mengoreksi itu Tidak ada ya Tidak ada yang mengoreksi Pasangan gitu loh Kamu tuh gak boleh begini Secara positif ya Pak ya Jadi bukan Bukan secara negatif ya Kalau bagi kami ya Jadi Memang betul sih Pak Itu Kalau setelah Sekian lama ini Kita memang agak Gak ada Agak jarang ya Kles Agak jarang kles Kemudian Kita makin lebih Lebih Apa ya Tidak 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 bereaksi negatif Yang terlalu Itu gak ada Kayaknya ya Bahkan kadang-kadang Saya pun heran Kalau misalnya ada Sesuatu yang ada Di pikiran saya Kemudian Ibu Lea juga bisa Membaca Bukan membaca Bahkan sampai kalimat-kalimatnya pun Keluar gitu Jadi Saya mau mengatakan A Baru saya pikirkan Lea Mengatakan A juga Pada waktu yang hampir sama Terhadap suatu reaksi Eh terhadap suatu Event Jadi respon terhadap Satu kejadian Itu yang tadi Ibu Lea bilang Itu Makin lama Makin mirip Jadi apa yang ada Di benak Kami itu Kadang-kadang Sampai Wordingnya pun Kadang-kadang Munculnya Lea udah muncul Meskipun saya Baru dipikirkan Oke Tapi betul Pak Lewat pelajaran Kita selama ini By gym Kita belajar Saling belajar Kita makin lama Makin Mengadap itu Meresap itu Di dalam diri kita Jadi secara Secara natural Itu keluar Kita gak mau saling Membuat negatif Tidak saling Memojokkan Tidak saling Menyudutkan Sehingga takutnya Ada Sehingga nanti keluar Respon-respon Negatif itu gak ada Jadi kita lebih paham Lebih kenal Oh iya ya Saya langsung peka Oh salah tadi Gitu Jadi Ya dengan ini semua Kita Jam terbang pernikahan Juga Pelajaran yang kita dapat Dari by gym Apa semua Kayaknya itu menolong sekali Untuk kita mempunyai Komunikasi yang jauh Lebih Lebih apa ya Lebih cepat Lebih tepat Dan Tahu moodnya lah Tahu moodnya Lebih Lebih senada Lebih seirama Gitu Itu kita bersyukur Bahkan kondisi Seperti sekarang Itu justru kami bersyukur Karena kalau Sekarang kan Kalau misalnya Saya pergi ke kantor Ya sudah Pulang ya langsung pulang Kita tidak ada Acara pertemuan Dengan teman-teman Gereja Secara fisik Tidak ada Dan Mau tidak mau ya Hanya ada Lea saja Gitu Jadi Kalau tidak ada Hubungan yang baik Dengan Pasangan Masa mudamu Itu akan Rugi sekali Karena siapa lagi Gitu Karena ya Kondisi sekarang ya Kita mau berteman Gimana sih Mau ketemu sama Sahabat baiknya Bagaimana Juga gak bisa Rekan kantor Terus-terusan Juga gak bisa Pulang kerja Ya harus pulang Gak bisa Teman hobi juga Gak bisa juga Kalau ribut Dengan pasangan Justru rugi Bahkan sebetulnya Kami belajar Bahwa Di dalam dunia Yang Fana ini Yang semuanya Sia-sia Justru kita Boleh menikmati Suka cita Kasih Dengan Istri Masa muda Jadi itu Penghutbah 9 Ayat 9 Dan itu Kita nikmati sekali Jadi Gak ada rasanya Mengkritik secara negatif Karena Rugi Buat kami Karena itu Kesempatan-kesempatan Baik untuk Menikmati Kasih yang Tuhan sudah berikan Itu Kita boleh menikmati Kok Keindahan Pernikahan Meskipun Yang lain Ya sia-sia Itu penghutbah 9 Ayat 9 Itu yang Kami Oke jadi Nah Sebenarnya pertanyaan saya tadi Sebenarnya gini Bagaimana Apakah misalnya Atau sekarang Ke Pak Cindar Bulinja Pernah enggak Pak Cindar Menyampaikan Kekecewaan Kepada pasangan Kekecewaan Diri Kepada pasangan Mengenai pasangan Lalu apa responsnya Pernah enggak Pak Cindar Bulinja Bagaimana Menghandle Ketika Pasangan kita Menyampaikan Kekecewaan Terhadap kita Begitu loh Ini supaya Rekan-rekan Pak Sutri Bisa Belajar di pengalaman kita Kalau kita pernah Menerima Bagaimana pasangan kita Menyampaikan Kekecewaannya Kepada kita Gimana kita Mereksponsnya Pernah Pak Seperti Kadang-kadang Saya ngajak Cindar Pengen Menyampaikan Sesuatu Tapi kadang-kadang Cindar Masih sibuk Dengan handphonenya Nah Saya rasanya Kayak Kecewa juga Gitu Kok mau diajak Ngobrol Tapi Handphonenya Enggak berhenti-berhenti Ngobrol terus Nah Pada saat Ya jadi Saya kecewa Karena Enggak ada Respon dari Cindar Tapi Cindar selalu Ngomong Sama saya Ya maksudnya Tunggu sebentar Gitu Ini belum selesai Tapi Saya sih Kadang-kadang pikir Kadang-kadang itu Cuma ngobrol sama teman Maksud saya Ya udah Kan udah Ada hal juga Yang ingin saya sampaikan Buat saya Ini juga Penting Ya maksudnya Dengarin dulu Gitu Tapi Cindar kadang-kadang Asik Amat Lagi asik Amat temannya Saya yang disuruh Nunggu gitu Jadi Ya kecewa pak Para disampaikan gak itu pak Bu Linjo Sampaikan Saya langsung pak Saya kalau ada apa-apa Saya selalu ngomong Lalu pak Cindar Responnya Apa Waktu Bu Linjo bilang Saya kecewa Kamu saya mau ngomongan Penting Malah terus Terus Apa Menurut Cindar Menurut Cindar Dia lagi tanggung Omongannya Jadi maksudnya Apa Yang gak perlu Kecewa lah Maksud Cindar itu Kamu tuh gak perlu Kecewa Karena Saya itu Cuma Sebentar Maksudnya Menyelesaikan ini dulu Gitu Tapi buat saya Itu bukan satu dua kali Sering pak Begitu Jadi saya jadi jengkel Gimana pak Cindar Menghandle nya gitu loh Itu kan Itu kan bukan Mengatakan kamu salah kan Cuma perasaan Bahwa saya kecewa Karena kamu begitu Saya sih Memaklumi ya Karena Memang waktu Kadang Sangat Ini ya Penting buat Buat Untuk Hal ini Karena Memang Kalau Lihat Waktu Untuk Memang Banyak Tersita di Pekerjaan saya Pagi Saya Berjalan Sore Pulang Kadang Memang Memang Pembagian Waktunya ini Membuat Dia Sangat Apa ya Bar Harga Dia kalau ketemu saya Itu Yaudah Harus Mirip dia Saya Sudah Gak bisa Apa Untuk yang lain Ini waktunya Kurang ya Untuk dia Karena Bisa pikir Biasanya dikerja juga Sudah Susah juga Waktunya Sampai Di rumah Masih ada Yang ketinggalan Yang mau saya Hubungi Keluar Nah Ini mungkin Karena Dia Sangat Menghargai Waktu kami Berdua Itu Yang membuat Dia marah Kalau Saya Masalah Kalau Kompetan-kompetan Yang seperti itu Saya Bisa Dimaklumin Jadi Mengerti Ya Bahwa Ini Cuman Karena Dia Sangat Tidak Mau Kehilangan Waktu Aja Berusaha Memahami Kekecewaannya Dengan itu Kita bisa Merespons Dengan Baik Oke Terima kasih Pak Lumber Yuli Di sana Sudah Tenang Atau Sudah Masih Ribut Sudah Tenang Pak Oke Gimana Ada Mau Sharing Sesuatu Tentang Ini Ya Kalau Komunikasi Memang Itu kan Proses Juga Kalau Di awal-awal Memang Mengenai Menyampaikan Sesuatu Itu Lebih Kepada Ego Maksudnya Gini Gue mau Nyampaikan Sesuatu Gak Mikir Maksudnya Ini Loh Gue penting Mau Nyampaikan Ini Gitu Jadi Harus Didengar Gak Gak Lihat Apa Yang Tadi Seperti Pak Cinder Bilang Kalau Keluar Lihat Cuaca Kalau Di rumah Lihat Wajah Itu Gak Belum 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 Punya Ilmu Itulah Jadi Masih Masih Ingin Oh Egonya Masih Ingin Mau Didengarkan Tapi Kan Berjalan Waktu Akhirnya Kan Itu Semua Menyesuaikan Sudah Mulai Rumus Ini Baru Dengar Tapi Sudah Mulai Belajar Itu Maksudnya Lihat Wajahnya Kalau Lambar Pulang Kerja Seperti Ini Baik Apa Tidaknya Menyampaikannya Itu Ditahan Dulu Gitu Loh Kan Apa Kalau Orang pulang kerja Jadi sekarang juga Yuli juga sudah bisa Melihat Oh ya Kalau pulang kerja Kalau wajahnya seperti ini Pasti begini Dantor Terus kalau wajahnya yang Agak ini Oh itu Sudah 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 Kemistrinya Sudah dapat Pak Jadi Dari wajah aja Sudah tahu Kapan waktunya Ingin menyampaikan Sesuatu Tapi Kalau ada Hal-hal yang penting Itu Sudah Otomatis Apalagi di jaman sekarang WA Itu sudah Mulai WA Oh ini ada hal ini Nah untuk Responnya itu Ya udah Tunggu Bagaimana nanti Lambar mau bahas Gitu aja Oke kalau soal tadi Apakah Segala sesuatu Perlu ceritakan Kepada Kepada pasangan Gitu dalam Dalam Apa kita ceritakan Kepada pasangan Sebenarnya juga Ada hal-hal yang Ya maksudnya Kalau yang gak penting Sih juga gak perlu Disampaikan Cuman kan Kalau yang namanya Perempuan Pastikan Yang Awal-awal Mungkin masih ada Jaga perasaan lah Nanti kalau Menyampaikan ini Nanti responnya Gimana ya Mikirnya masih panjang Tapi Berjalannya Waktu Kita makin Terbuka Makin Apa Jadi bahas itu Lebih Ke hal-hal yang Menyenangkan itu Terus Bisa Terbuka Apa adanya itu Jadi Yaudah Yang namanya Yang namanya Pasangan Kita bisa cerita Apa saja Hal-hal apa saja Mengenai keluarga Mengenai Kesukaan kita Dan apa yang tidak kita Sukai Itu Dibahas dengan Apa Ya dengan Dengan senang Walaupun Ada hal-hal yang negatif juga Tapi karena Oh iya ya Siapa lagi yang mau kita Ajak ngobrol Gitu loh Jadi hanya Hanya pasangan kita Ini yang Kita bisa Ya bahas Yang bisa Membuat kita Habis ngobrol juga Bahas sesuatu Juga bisa berantem Itu juga Itu cuman Ya itu Maksudnya Ini lawan Ngobrol kita Pasangan kita Teman ngobrol Bukan lawan Oh sorry Teman ngobrol Teman ngobrol Yang bisa kita Bisa bahas Apa saja Gitu Oke Lambert Iya Pak Kalau saya Pertanyaannya Apa saja Yang perlu Disampaikan Ke istri Atau dibahas Saya sih Lebih Cenderung Itu Tidak semua Hal perlu Diceritakan Ke istri Karena Kalau saya Seperti Pekerjaan Saya dari dulu Tidak pernah Cerita Masalah Pekerjaan Di istri Karena Saya pikir Kadang-kadang Itu Memper Apa Membuat istri Kita itu Tambah pusing Gitu Apalagi kita Kita cerita Kita cerita Yang dia Gak tahu Yang tadinya Kita pikir Mungkin hanya Mau cerita Akhirnya dia Ikut Pusingin Gitu Makanya saya Tidak pernah Dari awal Saya tidak pernah Menceritakan Masalah Kerjaan Di Istri Gitu Kalau Masalah Saya tadi Yuli bilang Suka Menceritakan Apa Tempat Untuk Surhat Gitu Dulunya Saya Kadang-kadang Gak suka Sebenarnya Gak Gak Sukanya Ini Pol Apa Pemahaman Ini berdua Agak beda Kalau Yuli Pikirnya Saya ini Tempat Untuk Menyampaikan Apa saja Maksudnya Mau salah Benar Pokoknya saya Ngomong disini Ini dengar Gitu Nah Saya Awal-awalnya Juga Berpikir Ini Lu ngomong Ini Salah Sebenarnya Saya mau Protes Omongan Ini Salah Gitu Gak boleh Begitu Gitu Karena Disitu Ada Miss Gitu Karena Saya Juga Gak Mau Istri Saya Cerita Yang Hal-hal Yang Salah Ceritain Terus Saya Gak Mau Saya Pengen Lurusin Gitu Tapi Disinilah Awal-awalnya Saya Pihar Ini Ngomong Yang Salah Di otak Saya Kalau Saya Dengar Yang Salah Terus Saya Gak Suka Ini Salah Ini Saya Pengen Coba Jangan Ngomong Begitu Itu Salah Itu Nah Itu Tapi Karena Pemahamannya Dia mau Pengen Disini Tempat Ngomong Apa Saja Sedangkan Saya Mendengarnya Juga Kalau Yang Salah Saya Gak Suka Saya Pengen Ngomong Yang Benar Gitu Akhirnya Saya Satu Ketika Solusinya Kalau Mau Ngomong Bilang Saya Maksudnya Kamu Butuh Kuping Saya Atau Butuh Supaya Saya Respon Atau Apa Supaya Jangan Sampai Niat Saya Itu Mau Lurusin Tapi Akhirnya Bukannya Lurus Tapi Ribut Gitu Jadi Kadang-kadang Saya Bilang Sekarang Mau Butuh Apa Kuping Saya Saya Siap Dengar Saja Jadi Saya Enggak Perlu Respon Gitu Ini Agak Membantu Jadi Karena Pemahaman Itu Yuli Pengen Supaya Saya Itu Jadi Tempat Tempat Curhat Jadi Apa saja Boleh Ngomong Dia Bila Kalau Ngomong Sama Kamu Apa saja Saya Boleh Ngomong Jadi Saya Pikir Memang Saya Salah Satunya Tempat Sampah Untuk Mendengarkan Informasi Itu Jadi Dari Situ Saya Pengen Supaya Ini Bagaimana Caranya Yaudah Kalau Mau Ngomong Bilang Saya Butuh Kuping Jadi Saya Siap Mendengarkan Saja Kalau Seantinya Mau Pengen Supaya Saya Menanggapi Ya Ini Saya Ngomong Tapi Nanti Ditanggapi Atau Kasih Saran Yaitu Di Diutarakan Dulu Supaya Saya Siap Jadi Itu Saya Minda Supaya Kalau Mau Menyampaikan Sesuatu Ya Seperti Itu Cuma Kadang-kadang Si Baras Juga Karena Dia Kalau Saya Protes Dia Terus Dia Bilang Kalau Saya Ngomong Kok Saya Salah Terus Maksudnya Nggak Pernah Saya Ngomong Yang Benar Dia Bilang Begitu Jadi Saya Bilang Emang Salah Dimana Saya Mau Dengar Yang Salah Dan Saya Tenggap Saya Juga Jadi Kalau Hal Itu Saya Mau Pengen Supaya Solusinya Saya Minta Supaya Kalau Ngomong Butuh Apa Sampaikan Supaya Saya Siapkan Apa Yang Dibutuhkan Jadi Tidak Siap-siap Oke Ini Penting Ya Tadi Mulai Dari Tadi Kan Kalau Tadi Boleh Kan Memberi Tanda Ini Siap-siap Habis Makan Mandi Saya Mau Ngomong Itu Kan Menyiapkan Hati Sebenarnya Supaya Nggak Kaget Ada Yang Menyiapkan Ada Sesuatu Lalu Dari Lambert Ini Jelas Kamu Ngomong Oke Kamu Merlukan Saya Sekedar Sekedar Mendengarkan Ya Atau Kita Kamu Membutuhkan Umpan Balik Dari Saya Ini Penting Untuk Menghindari Sekali Lagi Tadi Yang Lambert Bilang Supaya Jangan Sampai Tujuan Kita Baik Malah Akhirnya Buat Pertengkaran Oke Terima kasih Atas Respons Dan Semua Rekan Pasutri Atas Pertanyaan Yang Telah Kami Sediakan Mari Terus Membangun Komunikasi Yang Efektif Dan Konstruktif Kita Masih Sebenarnya Akan Melanjutkan Percakapan Kita Tentang Topik Ini Pada Efektif Yang Datang Kami Berharap Nanti Masih Bergabung Untuk Melanjutkan Pembahasan Kita Dan Tentu Saja Sharing Dari Kawan-kawan Yang Lain Tentang Bagaimana Kita Memujudkan Komunikasi Yang Efektif Dan Membangun Dalam Kehidupan Pernikahan Kita Kita Sudahkan Dulu Sampai Disini Pada Kali Ini Bila Ada Yang Merlukan Dukungan Doa Atau Pertanyaan Pertanyaan Atau Menutukan Teman Ngobrol Atau Konsultasi Silahkan Hubungi Para Konsulor Kami Ada Pasutri Pendeta Edwin Dan Dan Ada Pasutri Pendeta Daud Ibu Christine Di Nomor 0813 80735250 Sebelum Kita Mengakhiri Acara Ini Mari Kita Berdoa Tuhan Terima kasih Padamu Atas Kesempatan Yang Tuhan Telah Berikan Atas Hal Yang Boleh Kami Bicarakan Sharing Yang Boleh Kami Dengarkan Dan Penyelesaian Telah Kami Dengarkan Biar Ini Boleh Menolong Kami Untuk Semakin Meningkatkan Kualitas Relasi Baik Sehingga Pesan Pesan Yang Kami Sampaikan Dapat Tercapai Dengan Baik Dan Dapat Diterima Juga Dengan Baik Oleh Pasangan Kami Terima Kasih Tuhan Kami Akan Melanjutkan Percakapan Kami Pada Minggu Yang Kedatang Biarlah Tuhan Yang Menolong Kami Supaya Pada Waktunya Bersama Sama Kembali Untuk Melanjutkan Percakapan Ini Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Pesan 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 Terima kasih telah menonton Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton